Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat suara Google di HP tanpa aplikasi. Yuk cek videonya. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba belajar bareng bagaimana cara membuat suara Google itu di HP ya, tanpa menggunakan aplikasi khusus. Jadi ini tanpa aplikasi apapun ya, jadi kita langsung buat melalui HP. Oke, jadi yang kita manfaatkan di sini yaitu cuman Google atau browser kita ya. Langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita langsung aja masuk ke Google, di sini saya masuk ke Google Chrome ya. Kemudian di pencarian kita ketik aja sound of tag. Ya, sound of text. Nah, di sini masuk aja ke link website yang pertama, sound of tag. Oke, kemudian di sini ini adalah website untuk membuat suara Google. Ya, adalah tools atau website untuk membuat suara Google. Jadi di sini kita tinggal masukkan teksnya apa. Sebelum itu kita ganti dulu bahasanya, ingin menggunakan bahasa apa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini teksnya kita ketikan. Misalnya, kali ini kita akan belajar cara membuat suara Google dari HP tanpa aplikasi ya. Oke, jadi teksnya ini ya. Kalau sudah selesai, teksnya tinggal kita submit. Ya, kita pilih submit. Nah, ini dia. Ini sound. Di bawah ini kan ada keterangan sound. Di sini bisa kita play dan kita download. Kita play dulu untuk memastikan bahwa sudah benar audionya ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat suara Google dari HP tanpa aplikasi ya. Oke, jadi ini kan sudah benar. Dan saya ingin mendownload audionya. Tinggal kita pilih download. Nah, ini langsung download otomatis. Dan ukurannya pun nggak besar ya. Ini dia. Oke, sudah terdownload ya. Sudah terdownload. Coba kita pastikan. Nah, ini dia. Sudah terdownload. Coba kita play. Kali ini kita akan belajar cara membuat suara Google dari HP tanpa aplikasi ya. Jadi, seperti itu ya. Tutorial cara membuat suara Google tanpa aplikasi di HP kita ya. Di sini menurut saya cukup simple ya. Karena websitenya nggak bertele-jele. Kita masuk langsung bisa ngedit. Ya, langsung diarahkan ke tampilan pengeditan. Ya, jadi nggak ribet banget. Rekomendasi banget buat kalian yang ingin membuat suara Google. Ya. Sekian tutorial hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati